Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai topik 6 dari mata kuliah analisis fiskal, most specifically yaitu dengan judul Fiscal Implication of Business Cycles. Topik ini akan membahas mengenai implikasi terhadap kebijakan fiskal atau situasi fiskal dari business cycle. Jadi kalau business cycle berubah, itu apa implikasi dari business cycle-nya terhadap situasi fiskal? More or less, kita membicarakan hal seperti itu. Kita mulai dari pengertian dan mengenai pentingnya business cycle. Jadi business cycle itu basically mempelajari atau membicarakan mengenai konjuntur naik-turunnya perekonomian dalam jangka pendek. Yang perlu kita perhatikan adalah sekarang ini kan sedang mengalami downside ya, mengalami resesi yang diakibatkan oleh COVID-19. Nah sebelumnya juga tentunya banyak sekali peristiwa mengenai downside atau menurunnya situasi perekonomian. Nah implikasi mengenai turunnya situasi perekonomian atau most specifically pertumbuhan ekonomi atau mengalami resesi, nah ini lebih banyak menjadi bahan perhatian dan menjadi bahan perdebatan. Contoh yang sebelum ini yaitu di periode 2008 adalah subprime mortgage crisis, di tahun 98 adalah South East Asian crisis, atau Asian crisis, ya kan. Kemudian setelah 2008 itu ada krisis fiskal di Eurojohns. Nah yang akan kita bahas di sini adalah khusus spesifik mengenai situasi bisnis cycle yang tentunya akan berimplikasi terhadap keseimbangan fiskal. Pada umumnya kita telah menyaksikan, terutama dalam episode krisis beberapa waktu yang lalu, terutama mengenai Eurojohns fiskal krisis, di mana memburuknya situasi perekonomian, kemudian menciptakan apa yang disebut fiskal krisis. Dan selanjutnya, sebagai feedback efeknya, yaitu kemudian fiskal krisis juga memicu ekonomi krisis. Nah jadi ada dinamika dua arah, antara situasi fiskal dan situasi bisnis cycle. Tentunya hal ini lebih berlaku dalam jangka pendek. Nah, di lain pihak, tentunya karena budget atau fiskal itu, atau anggaran atau APBN itu bersifat rigid, maka seyogianya kebijakan fiskal itu bersifat forward looking. Nah, masalahnya kebijakan fiskal itu juga mempunyai handicap, terutama dalam menyangkut mengenai konflik of interest, banyak sekali stakeholder yang harus dipuaskan, atau diservice, diserve, gitu ya. Kemudian fiskal juga memiliki multiple objektif, baik antar waktu maupun antar stakeholders. Nah, sehingga kemudian banyak sekali kebijakan fiskal yang relatively in the long run itu inconsistent. Nah, karena itu kita ingin melihat bagaimana sebetulnya hubungan antara fiskal dan bisnis cycle, terutama relevansinya terhadap perekonomian Indonesia, sehingga kemudian kita bisa, ke depan kita bisa memperkirakan bagaimana kita membuat skenario. Ya, kalau situasi memburuk, maka respons fiskalnya harus seperti apa, dan kemudian kalau situasi membaik, kira-kira situasi fiskalnya akan seperti apa. Kira-kira begitu. Inti dari kuliah kali ini. Nah, kita mulai dengan pengertian mengenai apa itu bisnis cycle. Nah, tentunya kita harus membedakan antara level of GDP atau level of output dan level of growth. Kita akan coba membahas apakah hubungan itu lebih banyak tercipta di tingkat growth atau di tingkat level of output. Nah, dalam gambar ini kita menyajikan bagaimana situasi perekonomian ini naik, kemudian turun, naik lagi dan kemudian turun lagi. Nah, walaupun gambar ini tidak merepresentasikan dunia nyata, tetapi at least kita bisa mengambil pelajaran bahwa in the long run tingkat output itu memiliki trend. Nah, ini garis lurusnya. Jadi, garis lurus itu menyatakan dalam jangka panjang output itu memiliki trend. Dalam jangka pendek, tentunya situasi perekonomian akan berubah-rubah di sekitar trend. Oke, sekali lagi ya. Dalam jangka pendek, tentunya situasi perekonomian akan cenderung berubah-rubah di sekitar trend. Kalau situasi perekonomian sedang membaik, ini kita sebut berada di atas trend, maka perekonomian sedang mengalami ekspansi. Kalau dia sedang berada di bawah trend, berarti perekonomian sedang mengalami kontraksi. Jadi, satu siklus ekspansi, kemudian kontraksi, itu disebut satu cycle. Nah, perbedaan antara trend dengan actual activity, itu merepresentasikan bahwa sejauh mana misalkan ekspansi terjadi, atau sejauh mana kontraksi terjadi. Nah, karena itu kita perlu memisahkan situasi perekonomian atau tingkat output itu menjadi dua komponen. Satu adalah mengenai trend, jangka panjangnya, dan yang berikutnya adalah mengenai cycle. Naik turunnya, atau naik turunnya berada di sekitar trend. berada di sekitar trend. Kemudian yang kedua, yaitu apa yang disebut growth cycle. Kalau tadi adalah GDP cycle, atau economic cycle. Growth cycle. Nah, growth cycle adalah kalau kita menghitung growth dari waktu ke waktu, kemudian taking average, maka kita mendapatkan apa yang disebut dengan long term growth. Ya, long term growth. Nah, disebut sebagai sebuah boom ketika growth-nya berada di atas long term average. ketika berada di bawah long term average, maka perekonomian kita sebut sebagai sedang mengalami recessionary pressure. Jadi, mengalami tekanan-tekanan resesi. Kira-kira itulah yang akan kita bahas mengenai business cycle. Nah, berarti either business cycle di tingkat level, maupun di tingkat growth, kita harus mendekompose antara cycle dan trend, atau average, long term average. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan Hodrick-Prescott filtering. Hodrick-Prescott filtering untuk menemukan sekular trend-nya. sekular trend ini adalah garis yang yang lurus, ya. Kalau di tingkat level adalah garis lurus, sedangkan non-secular trend itu kita bisa dinamakan cyclical component. Jadi, sekali lagi, Hodrick-Prescott filtering itu memisahkan antara komponen trend dengan komponen cycle. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Kemana S adalah yang dinamakan secular trend. S itu adalah secular trend. Atau trend sekuler. nah, sedangkan YT atau Y itu adalah data aktual baik itu growth maupun level of GDP. Dengan rumus ini kita bisa hitung kalau S itu adalah secular trend, maka Y minus S adalah komponen cycle-nya. adalah komponen cycle-nya. Mari kita lihat apa yang kita hitung dengan output cycle, ya. Garis yang berwarna merah adalah actual output. Garis yang berwarna biru adalah trend atau secular trend dari output. Nah, ini sangat berhimpitan karena memang GDP atau output itu relatif memiliki trend. Nah, perbedaan antara keduanya, antara garis merah dengan garis biru, itulah yang dinamakan cyclical komponennya. Kalau di growth cycle, komponen cycle dan trend-nya atau secular movement-nya itu relatif jelas. Karena growth itu jauh lebih berfluktuasi dibandingkan tingkat output. Tingkat output relatively dia memiliki trend, tapi kalau growth berfluktuasi sepanjang waktu, dari quarter to quarter maupun dari tahun ke tahun. Nah, contohnya adalah di tahun 97-98 jarak antara potential growth, dibaca yang garis merah ini sebagai potential growth, yang garis merah adalah potential growth, jarak antara potential growth dengan actual growth itu relatively sangat jelas, terutama pada periode krisis seperti 97-98 terutama pada periode krisis. Tetapi dalam periode-periode yang lain juga relatif jelas. Contohnya di tahun 2009 walaupun very mild dampaknya terhadap output, tetapi tampak kelihatan yaitu pada saat sebelum 2008 atau sebelum 2009 itu ada kecenderungan growth itu meningkat. Kemudian setelah itu turun drastis karena pengaruh dari global economic crisis yang kita tahu adalah subprime mortgage crisis. nah ini kalau yang ini adalah growth cycle tahunan bagaimana dengan growth cycle quarterly gambarnya tentunya relatifly agak berbeda dan pastinya lebih banyak bumping roundnya artinya naik turunnya relatif lebih sering contohnya ini di 2008 eh 98 ini adalah 2008 2009 ada perbedaan pattern ya antara growth cycle di quarterly basis dengan year on year basis tentunya tetapi more or less kesimpulannya relatif sama nah bagaimana kita menghadapi situasi business cycle perubahan dalam business cycle ada dua paradigma yang secara teoritis yaitu paradigma klasikal dan Keynesian kalau klasikal teori menyatakan bahwa sebaiknya do nothing disotran karena apa karena menurut klasikal teori sebetulnya tidak banyak room yang bisa disediakan baik oleh fiskal maupun kebijakan moneter untuk mengatasi tarolah misalkan resesi tidak banyak yang bisa dilakukan dari sisi fiskal maupun moneter karena sebetulnya naik turunnya perekonomian atau growth itu merupakan implikasi dari real side karena ada teknologi kesocks nah seperti halnya waktu sekarang ini waktu COVID-19 situasi berubah sangat semua kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal di seluruh dunia itu tidak menampakkan tidak menampakkan efek yang relatif signifikan ya karena apa karena shocknya adalah dari real side baik itu di sisi demand maupun di sisi supply Anda tahu bahwa COVID-19 itu sekarang relatif belum ada solusi yang permanen mengenai COVID-19 vaksin itu belum ditemukan dan kalaupun ditemukan apakah yang ditemukan itu adalah vaksin yang betul-betul memberikan imunitas yang relatif jangka panjang atau tidak ya kalau memberikan imunitas jangka panjang maka nanti setelah adanya vaksin maka shock negatif dari COVID-19 itu kan bisa hilang dengan sendirinya walaupun tanpa ada kebijakan fiskal maupun moneter yang menjadi masalah sekarang adalah di hampir semua negara pemerintah itu heavily hands-on jadi banyak turun tangan pemerintah terutama di sisi fiskal dan moneter untuk mem-bip up perekonomian tetapi respons dari para pelaku karena memang itu adalah merupakan real side shock real side shock maka hanya sedikit ruang yang tersedia di kebijakan moneter dan kebijakan fiskal nah di lain pihak Keynesian menumpuh apa yang disebut active stabilization policy adalah kebijakan fiskal itu harus proaktif ya karena yang matters sebetulnya adalah baik secara politik maupun economic activity atau yang dirasakan itu adalah kebijakan-kebijakan jangka pendek dan harus diingat bahwa kumpulan kejadian jangka pendek itu membentuk kebangkran nah karena itu sisi Keynesian merekomendasi untuk melakukan active stabilization policy jadi ketika ada kecenderungan terjadinya resesi maka government expenditure itu harus dipompa habis-habisan diglontorkan habis-habisan sehingga kemudian perekonomian kembali on the track kira-kira begitu hal seperti ini tentunya ada kondisionality kalau itu sumbernya adalah bukan real side seperti covid-19 ini kan real side kalau itu sumbernya itu bukan real side maka yang dilakukan oleh Keynesian approach ini akan relatively berhasil contohnya kalau ada fluktuasi di main side maka kebijakan fiskal maupun moneter itu bisa didesain untuk mem-bip-up untuk menggerakkan perekonomian dari sisi demand tetapi kalau sumbernya itu real side maka hampir bisa disepastikan kebijakan fiskal maupun moneter itu relatively mempunyai scope yang terbatas nah kita kan sekarang menghadapi ekonomi yang relatif terbuka ya menghadapi situasi di mana perekonomian hampir di semua negara itu adalah ekonomi terbuka secara teoritis fixed exchange rate di dalam regime fixed exchange rate fiscal policy itu memiliki efektivitas yang full sebaliknya dalam floating exchange rate tidak ada room untuk fiscal policy karena ketika kebijakan fiskal itu dilakukan ekspansi maka yang terjadi adalah perubahan dalam exchange rate jadi karena itu kemudian perubahan kebijakan fiskal tidak ada efeknya sama sekali terhadap perekonomian tetapi dalam dunia nyata seperti yang kita hadapi di Indonesia kita sebetulnya tidak melakukan total fixed maupun total floating exchange rate tetapi apa yang kita sebut dengan managed float karena itu kebijakan fiskal itu berada di tengah antara crowding out dan tidak ada crowding out antara efektif dan tidak efektif antara efektif dan tidak efektif kadang-kadang bisa efektif kadang-kadang bisa juga tidak untuk itu kita bisa mengetes kita perlu mengetes dulu apakah Indonesia ini masuk ke dalam kategori fixed exchange rate atau free floating atau dirty float kalau dalam situasi fixed exchange rate nilai tukar atau exchange rate itu tidak berubah tidak berubah nah jadi hak nolnya hak nolnya adalah exchange rate tidak berubah nah dalam kenyataannya Indonesia itu berubah nilai tukarnya kadang-kadang 14.000 kadang-kadang 13.000 sekian kadang-kadang 12.000 karena itu kita punya kesimpulan bahwa Indonesia atau rejim nilai tukar di Indonesia bukan fixed exchange rate yang kedua kita tes apakah Indonesia menganut free float atau tidak maka hak nolnya adalah free floating nah kalau free floating maka foreign reserve mestinya tidak berubah atau foreign reserve itu kadang-kadang bisa tidak berubah maka H1-nya adalah foreign reserve berubah dari waktu ke waktu mana yang benar oke yang benar adalah yang diterima adalah H1 yaitu cadangan nefisa berubah dari waktu ke waktu jadi free float juga di reject oke jadi Indonesia tidak menganut sepenuhnya fixed exchange rate dan tidak menganut sepenuhnya free float berarti Indonesia berada diantara keduanya yaitu apa yang kita sebut dengan managed float atau dirty float jadi dirty float itu adalah dia tidak fixed dan tidak free tapi sometimes berubah exchange rate-nya kemudian sometimes juga foreign reserve-nya mengalami perubahan oke ini pergerakan exchange rate-nya dan ini adalah perubahan foreign reserve anda lihat ya exchange rate-nya berubah kemudian foreign reserve-nya selalu berubah makanya kita menganut apa yang disebut dengan dirty floating regime implikasinya adalah kalau dalam situasi dirty floating seperti ini maka fiscal effectiveness kebijakan fiskal itu berada juga diantara efektif dan tidak efektif berada fully efektif dan no effect artinya kadang-kadang kebijakan fiskal akan efektif kadang-kadang juga tidak karena itu sangat penting untuk menguji apakah ada efek dari kebijakan fiskal terhadap growth cycle atau sebaliknya efek of business cycle on fiskal space atau dua-duanya saling berhubungan atau dua-duanya saling berhubungan nah ini cost and effect ini menjadi topik yang relatif penting apakah fiskalnya yang berpengaruh terhadap growth atau growth-nya yang berpengaruh terhadap fiskal kita coba lihat tendensi atau kebijakan fiskal ini dari waktu ke waktu ya Indonesia itu memiliki ciri yang relatif khas ya yang kita namakan sebagai deficit bias di Indonesia kita pada umumnya situasi fiskal itu deficit bias surplus bias tidak ada bahkan balance budget juga hampir tidak pernah terjadi di negara-negara yang memiliki tabungan relatif bagus seperti misalkan Singapura tabungan nasionalnya bagus pemerintahnya juga cenderung mengambil kebijakan apa yang disebut surplus bias jadi Singapura dan Indonesia adalah dua contoh ekstrim dua contoh ekstrim itu kalau Indonesia memiliki ciri deficit bias kebijakan fiskalnya cenderung defisi terus kalau Singapura kebalikannya kebijakan fiskalnya cenderung surplus terus nah balance budget practically is a good policy tetapi jarang sekali terjadi di dunia nyata coba kita lihat yang merah adalah primary balance yang biru adalah conventional balance atau total total balance seperti Anda lihat yang total balance itu tidak pernah mengalami surplus atau dengan kata lain Indonesia selalu mengalami fiscal deficit karena conventional balance selalu berada di bawah nol ini adalah persentase terhadap GDP Anda tahu bahwa primary balance ini ada kecenderungan jangka panjang ini kecenderungan dia somehow memburuk dan baru setelah 2015 kecenderungan ada perbaikan walaupun belum mengalami surplus dan kita tahu juga bahwa primary balance dan overall balance kurang lebih memiliki trend yang relatif sama kurang lebih memiliki trend yang relatif sama jadi ketika conventional barang memburuk ini dari 2005 sampai 2015 trendnya akan memburuk begitu pun juga di primary balance juga trendnya juga relatif memburuk dengan demikian dalam jangka panjang primary balance dengan conventional balance memiliki kecenderungan yang relatif sejajar kita lihat trendnya yang merah adalah trend dari conventional balance yang biru adalah growth trend jadi trend dengan trend kita bandingkan antara trend dalam economic growth dengan trend dalam conventional balance coba kita lihat disini hubungannya kira-kira sangat menarik sangat menarik jadi ketika perekonomian cenderung membaik saya coba ini lagi ya oke perekonomian trendnya sedang meningkat ya antara 2000 sampai 2010 trendnya sedang meningkat di saat yang sama kecenderungan defisit fiskal menjadi semakin sedikit artinya defisit fiskal menjadi relatif terkendali jadi ada hubungan yang relatif agak jelas agak jelas yaitu ketika ekonomi membaik maka defisit fiskal relatif lebih terkendali secara trend ya oke nah ketika situasi trendnya sedang melambat dalam arti memburuk trendnya ya memburuk trend apa growthnya maka ada kecenderungan lihat ya juga situasi fiskal memburuk ya hanya saja perlu anda perhatikan kalau kita bagi dua periodenya ya disini ketika membaik dan disini ketika memburuk ya ketika memburuk nah ketika perekonomian membaik ini kan membaiknya sebesar ini ya sebesar ini perbaikan dalam fiskal relatively minor hal yang berkebalikan terjadi ketika memburuk ya ketika memburuk ya maka memburuknya situasi fiskal ya memburuknya situasi fiskal ini relatively kelihatan jadi bisa disimpulkan ketika tren perekonomian cenderung membaik perbaikan fiskal itu hanya sedikit sebaliknya memburuknya memburuknya situasi perekonomian mengakibatkan kondisi fiskal jauh lebih memburuk kira-kira kesimpulannya seperti itu ya bagaimana dengan cycle versus cycle-nya tampak jelas bahwa antara business cycle dengan growth cycle-nya kemudian growth cycle ini yang warna hitam sedangkan conventional balance komponen dari komponen balance cycle itu adalah yang warna merah atau kuning ya disini itu relatifly punya hubungan yang kuat terlihat bahwa ada pola bahwa naik turunnya cycle dalam fiskal atau conventional balance juga disertai dengan naik turunnya cycle di dalam perekonomian nah dengan demikian kita mengambil kesimpulan yang sangat menarik hubungan yang kuat antara siklus dengan siklus menandakan bahwa ada co-movement pergerakan bersama antara siklus growth economic growth dengan siklus di dalam fiscal balance atau conventional balance dan dengan demikian terlihat bahwa situasi fiskal justru sangat sangat diperlengaruhi oleh situasi perekonomian kesimpulan yang kedua adalah jika tren perekonomian itu relatif sedang membaik justru perbaikan yang terjadi di sisi fiskal itu relatif sedikit artinya sebetulnya pemerintah relatif malas untuk memperbaiki situasi fiskal ketika perekonomian sedang membaik dan ketika situasi perekonomian sedang mengalami tren yang memburuk justru memburuknya fiskal itu jauh lebih kentara karena itu tren memburuk di dalam perekonomian itu menjadi lebih kentara lagi di dalam situasi fiskalnya kesimpulan yang ketiga karena baik tren maupun cycle-nya memiliki pergerakan yang sama atau yang searah antara fiskal dan ekonomi maka kebijakan fiskal di Indonesia itu relatif prosiklical jadi siklusnya relatif sama dengan siklus perekonomian itulah yang disebut kebijakan fiskal yang prosiklical prosiklical oke jadi di Indonesia karena memang situasi fiskal tampaknya tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh situasi perekonomian maka ruang untuk menjadikan kebijakan fiskal itu sebagai jawaban terhadap business cycle itu relatif terbatas oke demikian kuliah kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan nanti kita diskusi pada saat tatap muka selamat menikmati Terima kasih.